Terima kasih ya, masukkan. Terima kasih ya, masukkan. Penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilang, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Pertemuan Lesti dan Bilang di acara Semarang Indosiar tadi malam. Begitu mengesankan banyak cerita, intrik hingga kemesraan di antara keduanya, baik di atas pentas maupun saat mereka berada di big street. Tentu hal itu menjadikan kita dibuat baper habis. Namun apakah kalian sama seperti Mimin yang baru tahu dan merasakan betapa bapernya kewan kemesraan mereka saat berada di atas pentas? Ternyata satu Indosiar sudah tahu ya saat mereka beradakan, saat mereka berbuat begitu romantisnya, apalagi saat Bilang, mengusap air mata dedek Lesti saat menyanyikan lagu terlena. Begitu sesuit dan romantis banget, apalagi pelakuan Lesti di backstreet ketika memperbaiki kopia topi yang dipakai, songkok yang dipakai oleh Bangdi. Ya, terlihat berapa mereka bagaikan pasangan suami istri yang saling melengkapi satu sama lain. Begitu romantis, begitu sesuit, pantas saja semua fan memang menunggu kekiutan yang dari sekian lama mereka tak bertemu di atas pentas. Nyatanya kekiutan di atas pentas dan di backstreet membuktikan bahwa mereka berdua memang sudah satu hati. Tinggal selangkah lagi untuk memantaskan diri. Dan semalam juga, Lesti dan Bilar sudah terang-terangan. Keduanya mengungkap bahwa satu sama lain merasa ketakutan, kehilangan pasangannya. Lesti takut apabila ditinggalkan Bilar, begitu pun Bilar. Ya, kita doakan saja seperti kalian semua yang mendahangkan, Lestlar semoga segera dipersatukan dan dihalalkan dalam sebuah ikatan pernikahan. Tentu itu harapan kita semua karena mereka memang pantas untuk merasa bahagia. Ya, ternyata semua sudah tahu, satu Indonesia sudah tahu kebaperan, kekiutan, kemesraan yang terjadi di atas pentas maupun di backstreet akan mengantarkan mereka menuju pasangan yang halal nantinya. Itu saja kabar hari ini yang satu Indonesia tahu. Jangan lupa kalian komentar, like, subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.